Hai anak-anak marilah kita lanjut yaitu pada fungsi DPR DPR memiliki tiga fungsi dulu di kelas 8 kalian pernah menerima pelajaran ini ya yang pertama yaitu fungsi legislasi yang kedua fungsi anggaran yang ketiga fungsi pengawasan sekarang yang pertama dulu fungsi legislasi yaitu fungsi daripada lembaga DPR yang berfungsi untuk membentuk membahas mengubah dan menyempurnakan rancangan undang-undang bersama-sama dengan presiden ya Jadi kalau misalnya DPR itu mengubah membahasnya kemudian menyempurnakannya itu berarti DPR dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai fungsi legislasi karena di dalam di dalam teorinya Montesky tadi ya kan teori pembagian kekuasaan ada tiga legislatif eksekutif yudikatif ini yang pertama legislasi ini DPR memiliki fungsi untuk membentuk membahas mengubah maupun menyempurnakan rancangan undang-undang bersama-sama dengan presiden sehingga nanti akan menjadi undang-undang sekarang yang kedua yaitu fungsi anggaran ini masih kerjasamanya masih juga dengan presiden juga anak-anak fungsi anggaran anggaran tuh hubungannya dengan keuangan jadi mesti APBN yaitu DPR berfungsi untuk memberikan persetujuan atau menolak terhadap rancangan undang-undang yang disampaikan oleh presiden tentang RAPBN rencana anggaran pendapatan belanja negara itu DPR bisa menyatujinya DPR bisa menolaknya kalau memang itu tidak sesuai ini namanya fungsi DPR sebagai fungsi anggaran jadi DPR bersama dengan presiden menetapkan APBN kalau fungsi legislasi DPR bersama presiden menetapkan undang-undang paham ya anak-anak ya sekarang yang ketiga yaitu fungsi pengawasan lah ini yang ada hubungannya dengan yang ibu sampaikan tadi di video yang sebelumnya itu presiden melaksanakan undang-undang terus DPRnya apa ikut melaksanakan tadi kan seperti itu DPR tidak melaksanakannya tetapi DPR mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu jadi fungsi pengawasan ini artinya DPR mengawasi segala bentuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang itu akhirnya kan presiden atau pemerintah membuat suatu peraturan pemerintah ya peraturan pemerintah ataupun itu PP kalau disingkat ataupun itu perpres dan lain-lainnya peraturan-peraturan ini akan diawasi oleh DPR apakah sesuai atau tidak kalau seandainya tidak sesuai bagaimana itu nanti ada hak-hak DPR haknya ada bermacam-macam anak-anak tidak saya sampai tidak ibu sampaikan dulu disini untuk hak-haknya ya karena di kelas 8 mungkin kalian sudah pernah menerima tentang hak-hak DPR saya rasa untuk ini cukup sekarang kita ke yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif jadi teori kekuasaan teori tentang pembagian kekuasaan tadi ada tiga kan legislatif eksekutif dan yudikatif ini yang ketiga yudikatif kekuasaan yudikatif di negara kita sesuai dengan pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tentang yang memiliki kekuasaan kehakiman ialah mahkamah agung serta lembaga negara lainnya yang berada di bawah lingkup peradilan umum peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta mahkamah konstitusi jadi disini siapa yang memegang kekuasaan yudikatif? untuk singkatnya saja mudahnya saja kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran kekuasaan yudikatif sering juga disebut kekuasaan kehakiman jadi legislatif tadi membuat undang-undang eksekutif menjalankan undang-undang yudikatif ini mengadili jika terjadi pelanggaran undang-undang paham ya? nah ini dipegang oleh mahkamah agung selain mahkamah agung masih ada peradilan-peradilan yang lainnya peradilan yang lainnya antara lain yaitu peradilan yang berada di bawah lingkup peradilan umum ada peradilan agama ada peradilan militer ada peradilan tata usaha negara serta mahkamah konstitusi ini anak-anak yang memegang tentang kekuasaan yudikatif yang ada di Indonesia saya rasa cukup dulu untuk materi ini nanti kita lanjut ke video berikutnya selamat menikmati